Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat pintar apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama buburu di youtube channel guru mandiri Pagi hari ini kita akan belajar matematika yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang Namun sebelum kita mulai marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini Dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Ada pun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dengan tepat Sebelum membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang Kita harus mengenal terlebih dahulu alat dan satuan pengukuran panjang ya Alat pengukuran panjang biasanya disesuaikan dengan panjang benda yang diukur Berikut ini merupakan beberapa contoh alat pengukuran panjang Yang pertama yaitu meteran pita Meteran pita digunakan untuk mengukur panjang dan lebar lembaran kain dan sering digunakan oleh penjahit Kemudian yang kedua meteran roll Meteran roll atau meteran saku ini digunakan untuk mengukur bangun atau benda yang panjangnya kurang dari 10 meter Orang yang sering menggunakan alat ini adalah tukang bangunan Alat ini dinamakan meteran saku karena dapat dimasukkan ke dalam saku dan dibawa kemana-mana Alat pengukuran panjang yang lainnya yaitu penggaris Penggaris ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil yang ada di sekitar kita Sekarang kita akan mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris Perhatikan caranya seperti berikut ini ya Siapkan penggaris untuk mengukur Lalu letakkan pensil yang akan diukur Pastikan pangkalnya berada di titik 0 ya Kemudian kita dapat menentukan ujung dari pensil tersebut Tepat di ujungnya ya anak-anak Nah anak-anak lihat ya Pensil ini panjangnya 16 cm Ini merupakan hasil pengukuran panjang pensil ya anak-anak Jadi panjang pensil di atas adalah 16 cm Namun anak-anak kadangkala pengukuran panjang yang dilakukan Tidak tepat menunjuk pada suatu bilangan tertentu Oleh karenanya kita bisa melakukan pembulatan pengukuran panjang kesatuan cm terdekat Nah perhatikan cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris kesatuan terdekat berikut ini ya Kita akan mengukur sebuah sikat gigi Perhatikan pangkalnya berada di titik 0 ya Nah kemudian kita perhatikan ujung dari sikat gigi ini ya Panjang sikat gigi kira-kira 16 cm Karena ujung sikat gigi lebih dekat kebilangan 16 daripada kebilangan 17 Jadi anak-anak panjang sikat gigi di atas adalah 16 cm ya Nah anak-anak penting untuk kalian ketahui Dari beberapa contoh tadi dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pembulatan pengukuran panjang Lihatlah bilangan yang ditunjuk dari ujung benda yang diukur Pedomannya jika angka di belakang koma adalah angka 5, 6, 7, 8, 9 Atau angka yang lebih besar dari angka 5 Maka dibulatkan ke atas Dan jika angka di belakang koma 1, 2, 3, 4 Atau yang kurang dari 5 Maka dibulatkan ke bawah ya Selanjutnya bulatkan hasil pengukuran panjang benda berikut ini Ke satuan cm terdekat Perhatikan sendok ini ya Berapakah panjang sendok kira-kira Perhatikan ujung sendok ini Ujung sendok berada di angka 18,4 cm Angka yang di belakang koma itu adalah 4 Sedangkan 4 kurang dari 5 Maka kita akan bulatkan ke bawah ya Jadi panjang sendok kira-kira 18 cm Selanjutnya kita akan mengukur berapakah kira-kira panjang kuas ini Perhatikan ujung dari kuas ini ya Ujung kuas ini berada di angka 23,9 cm Seperti yang sudah dijelaskan Bahwa jika angka yang di belakang koma lebih besar dari 5 Yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9 Maka angka tersebut dibulatkan ke atas Sehingga menambah bilangan yang ada di depannya Jadi panjang kuas itu kira-kira 24 cm Selanjutnya anak-anak Coba kalian bulatkan hasil pengukuran panjang ke cm terdekat Yang pertama 14,7 cm Kita akan bulatkan ya Di sini ada angka 7 di belakang koma Angka 7 lebih besar dari 5 Sehingga kita akan bulatkan ke atas Jadi 14,7 cm Itu sama dengan 15 cm Selanjutnya yang kedua 21,3 cm Kalian perhatikan Ada angka 3 di belakang koma Angka 3 itu kurang dari 5 Sehingga kita bulatkan ke bawah ya Nah 21,3 cm Dibulatkan ke bawah menjadi 21 cm Berikutnya yang ketiga 32,5 cm Nah di sini ada angka 5 di belakang koma Itu berarti kita bulatkan ke atas ya Jadi 32,5 cm Sama dengan 33 cm Selanjutnya kerjakanlah soal berikut ini anak-anak Nah kalian kerjakan dengan teliti ya Kerjakan seperti contoh yang sudah guru jelaskan tadi Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!